Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat belajar kembali teman-teman semua. Saya harap masih tetap fokus karena masih banyak ICH yang harus kita bahas. Ini untuk ICH Q2 ya, untuk Q2 itu ada dua bagian, jadi ini adalah yang bagian umumnya teman-teman. Jadi, ICH Q2 ini mengatakan tentang validasi analisis, VMI, validasi metode analisis. Ini di sini, di part 1 itu dijelaskan definisi dan metodologinya. Jadi, ini dijelaskan di pendahubannya, dokumen ini membawakan tentang diskusi ya, tentang karakteristik untuk pertimbangan selama proses validasi metode analisis gitu yang termasuk di dalamnya adalah bagian dari registrasi, registrasi aplikasi yang disubmit gitu, yang ditujukan, yang diunggah ya, yang diunggah di negara anggota dari ICH. Itu masuk sebenarnya Indonesia, itu karena Indonesia juga mengajuk pada ICH. Oke, kita langsung aja. Jadi, tujuan dari validasi metode analisis itu adalah untuk menunjukkan bahwa metode analisis tersebut cocok gitu, untuk tujuan yang dimaksudkan gitu. Jadi, kalau misalnya validasi metode analisis tablet, itu kortison gitu. Nah, validasi metode analisis tersebut akan menguji gitu, seberapa reliable gitu, seberapa baik sih, seberapa valid dari menu tersebut gitu, sehingga nanti bisa digunakan untuk sehari-harian. Jadi, misalnya tablet hidrokortison kita menggunakan spacer fotometer UV-Vis gitu, di panjang gelombang misalnya 302 nanometer gitu, kemudian menggunakan pelarutnya misalnya HCL2N gitu, kemudian dibagi ke beberapa konsentrasi gitu, untuk standar gitu, kemudian baru nanti diukur gitu, sampelnya sebesar sekian gitu, sekian PPM gitu. Dan itu dikatakan valid jika saya sama teman-teman melakukan sesuatu metode tersebut gitu, itu hasilnya sama semuanya, itu baru dinyatakan dengan valid gitu. Makanya validasi metode analisis ini sangat-sangat menurut saya jarang disentuh ya, dalam penelitian mahasiswa, padahal ini salah satu menurut saya yang menarik gitu. Dan dari segi apa ya, persebaran penelitian pun, di FMI ini sangat minim gitu, sehingga menurut saya sangat prospek gitu, kalau teman-teman memang mau melakukan apa namanya, tema tersebut gitu, validasi metode analisis misalnya, metode reksat gitu, dalam urin manusia gitu, metode reksat dalam apa something itu yang di-spiking ya, dengan kairan biologis gitu pun juga sangat menarik gitu. Oke, di sini kita bahas, jadinya ada lagi di sini prosedur analisis yang akan di-validasi. Jadi ada empat yang paling umum, terutama adalah uji identifikasi, kemudian uji kuantitatif gitu, untuk impurities content, atau pengontor ya, kandungan pengontor. Kemudian di sini ada uji batas untuk kontrol, apa namanya, pengontor. Kemudian di sini adalah uji kuantitatif, untuk bahan aktif dalam sampel gitu, dari bahan obat atau produk obat gitu, atau komponen lain yang teman-teman inginkan gitu, dalam produk tersebut gitu. Oke, di sini ada penyelesaiannya lagi gitu, jadi, ini deskripsi singkat, jadi deskripsi jenis-jenis uji yang dilakukan dalam dokumen ini, seperti yang terdapat di bawah ini, misalnya uji identifikasi gitu. Nah, ini ditujukan untuk memastikan bahwa untuk memastikan identitas dari analit dalam sampel. Jadi, misalnya teman-teman mau uji identifikasi flavonoid gitu, ya berarti harus dipastikan bahwa flavonoid yang teman-teman inginkan itu ada di dalam sampel tersebut. Misalnya, flavonoidnya mau yang quarsetin, nah quarsetinnya harus ada gitu. Jadi, cuma sekedar ada atau tidak, itu adalah uji identifikasi. Nah, biasanya dicapai dengan membandingkan gitu dari sifat dari sampel gitu. Misalnya, ada spektrum gitu, ada kondisi dia saat diinjeksikan dalam romatografi, reaksi kimia, dan sebagainya gitu, yang dibandingkan dengan standar reference. Jadi, dibandingkan dengan standar reference-nya. Kemudian, ini yang kedua adalah uji untuk pengontor gitu. Dapat dilakukan secara konditatif ataupun uji batas gitu untuk si pengontornya dalam sampel gitu. Baik si konditatif maupun si uji batas tersebut dimaksudkan untuk mengetahui secara akurat tentang karakteristik pengontor dalam si sampel gitu. Ya sih, yang berbeda dibutuhkan untuk uji kuantitatif dibandingkan untuk uji batas gitu. Kalau batas kan sekedar, oh ini batasnya sekian gitu, tapi kalau kuantitatif ya benar-benar akurat gitu, sekian persen gitu untuk pengontornya. Kemudian terakhir nih, terakhir ya, ya benar. untuk prosedur, apa namanya, kadar pengujian gitu. Jadi, ditujukan untuk mengukur berapa banyak sih analit yang ada dalam sampel yang diberikan gitu. Nah, itu teman-teman juga sebenarnya sudah yang melakukan ya. Nah, ini adalah karakteristik validasi yang dipertimbangkan gitu, yang harus dilakukan. Ini ada sekian. Akurasi, presisi, presisi itu ada repeatability, sama presisi intermediate, kemudian spesifisitas, limit detection, limit quantitation, linearization range. Ini adalah tipikal karakteristik dari validasi. masing-masing dari karakteristik tersebut nanti dijelaskan dalam glossary. Jadi, di bawah nanti dijelaskannya di glossary. Nah, ini teman-teman. Teman-teman bisa baca dengan selesama. Bahasanya juga menurut saya mudah. Jadi, teman-teman dibiasakan tuh jangan men-state langsung gitu. Jadi, dikopas dari paragraf, pastanya di Google Translate gitu. Usahakan tuh teman-teman mencari di Google Translate. Itu yang teman-teman nggak tahu aja kata-katanya. Jadi, jangan langsung literally semuanya di dalam Google Translate, biasanya akan kacau. hasil dari penerjemahannya gitu. Kemudian, disini lebih jauh lagi revalidasi. Jadi, misalnya teman-teman udah punya nih, VMA tadi tablet hidrocorison menggunakan efektor fotometri VVS gitu. Tapi, kemudian teman-teman mau melakukan dengan HPLC gitu. Nah, berarti kan yang tadi menggunakan efektor fotometri VVS sudah tidak sama lagi alatnya gitu. Jadi, kita harus melakukan validasi metode analisis. Pun begitu yang nanti kita submit ketika nanti misalnya kita mau mau ngajuan registrasi ulang. Nah, berarti si VMA juga harus ikut dan hasil dari VMA selama 3 VVS juga harus ikut. Kemudian, disini perubahan-perubahan apa aja yang harus melakukan revalidasi? Pertama adalah adanya perubahan sintesis dari bahan obat tersebut. Jadi, misalnya paracetamol, paracetamol ada beberapa jalur gitu. Ada yang menggunakan jalur phenol gitu. Nah, ketika kita misalnya menggunakan jalur nitrobenzen gitu. Nah, berarti kan itu sudah merupakan jalur yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi, sebelumnya yang kita yang kita buat adalah validasi untuk paracetamol dari jalur phenol berikutnya, karena kita mungkin merasa oh, ini jalur phenol terlalu banyak makan pelarut terlalu banyak kos gitu sehingga kita membuat jalur baru misalnya jalur nitrobenzena. Nah, berarti artinya itu ada perubahan jalur sehingga kita harus melakukan mau nggak mau suka, nggak suka harus melakukan revalidasi. Kemudian, kedua adalah perubahan dalam komposisi produk akhir gitu. Misalnya let's say waktu itu kita bikin emosi minyak ikan gitu Scott Emulsion gitu. Kemudian ternyata ada perubahan komposisi gitu. Misalnya karena produk sebelumnya misalnya nggak stabil gitu maka kita harus menambahkan misalnya PGA gitu menambahkan gom Arab di dalamnya misalnya dari 4% jadi mungkin 6% gitu agar lebih kental agar lebih stabil gitu. Nah, itu ketika itu jadi maka kita harus menambahkan revalidasi gitu pada produk tadi gitu. Kemudian ada perubahan dalam pasur analisis gitu. Tadi seperti yang saya bilang dari spektro ke HPLC gitu. Kemudian ada misalnya penggantian pelarut itu misalnya dari sama-sama HPLC tapi awalnya misalnya asetonitril metanol 1 banding 1 oh ternyata metanol 1 banding 1 itu kurang gitu. Kita harus dikatkan efisiensinya gitu. Misalnya kita pakai asetonitril metanol sama aquades gitu sama aquades for injection eh sorry aquades for analisis gitu. Ini juga kita lakukan pada sih metode analisis gitu. Nah, ini adalah tabelnya teman-teman yang harus teman-teman pahami. jadi untuk prosedur analisis jenis prosedur analisis karakteristik jenis karakteristik prosedur analisis yang harus teman-teman lakuin gitu. Misalnya teman-teman lakukan identifikasi misalnya identifikasi tadi aku harus setin dalam sampel misalnya ekstrak dan kelor nah berarti akurasi nggak usah itu presisi tidak usah teman-teman akurasi nggak usah gitu repeatability nggak usah interpretate presisi nggak usah means berarti presisi nggak usah gitu kemudian spesifisitas nah it must be gitu ini harus di uji coba gitu kenapa nanti ada alasannya di bawah gitu kemudian detection limit berarti nggak usah quantitation limit berarti nggak usah gitu karena biasanya ini diperlukan untuk nanti teman-teman menerukan uji kualitatif gitu kemudian linearitas nggak usah gitu buat apa linearitas biasanya digunakan ketika kita mau menentukan berapa gitu berdasarkan linearitas linearitas sudah kita buat pengujian linearitas juga nggak usah gitu nah ini pengujian untuk impurities ini ada kualitatif sama limit jadi jumlah ada kualitatif sama di batas limit nah ini juga berbeda gitu walaupun sama-sama impurity untuk kualitatif hampir semuanya kita lakukan poin teman-teman gitu kecuali apa kecuali uji deteksi gitu sementara di limit itu dilakuin gitu sementara di kecuali 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 teman-teman oke oke kita lanjut teman-teman jadi oke jika terjadi nih misalnya teman-teman kekurangan spesifisitas dari satu prosedur analisis gitu maka dapat dikomensasi oleh prosedur analisis yang lain gitu itu untuk nomor 2 jadi spesifisitas misalnya kurang gitu maka kita bisa gunain yang lain gitu oleh prosedur analisis yang lain gitu tiga ini diperlukan untuk beberapa kasus gitu yang uji batas deteksi contohnya gitu ini glossary-nya teman-teman bisa dibaca dan ini sebenarnya sudah teman-teman dapatkan di kimia ya gitu baik itu analisis instrumen maupun kuali dan kuanti saya harap tidak ada kesulitan gitu oke ini adalah metodologinya teman-teman gitu jadi untuk disini itu adalah metodologinya jadi untuk jadi pertama untuk spesifisitas harus dilakukan selama proses validasi identifikasi tes penentuan pengotor maupun pengujian kadar gitu jadi sesuai yang di atas gitu just to demonstrate spesifisitas akan bergantung pada akan bergantung pada tujuan prosedur analisis yang dimaksudkan gitu untuk spesifisitas untuk identification teman-teman bisa baca disini harus seperti apa itu kalau disini untuk identifikasi uji identifikasi yang cocok dapat dilakukan dapat eh harus dapat menentukan gitu tentang eh diantara komponen komponen terus dapat apa namanya membedakan diantara komponen-komponen gitu yang biasanya strukturnya mirip teman-teman yang biasanya itu sering terjadi kayak misalnya paracetamol dengan para aminofenol gitu kemudian siapa lagi ya eh lain-lainnya gitu sama juga spesifisitas gitu jadi harus spesifik pada si senyawa tersebut gitu juga teman-teman harus sudah paham kemudian untuk pengujian dan uji impurity gitu jadi untuk prosedur chromatographic chromatogram yang dihasilkan harus dapat digunakan untuk menunjukkan spesifisitas gitu dan komponen-komponen masing-masing harus dapat secara tepat terlabel gitu jadi misalnya pada TR sekian gitu nah itu berarti si anu gitu si X si Y gitu walaupun dia berdekatan tapi ketika kita sudah sangat spesifis spesifisitasnya bagus gitu maka dia akan terpisah secara jelas gitu jadi pemisahan yang kritis dalam chromatography harus dilakukan pada level yang sesuai gitu for critical separation jadi untuk pemisahan yang kritikal spesifisitas dapat ditunjukkan dengan resolusi gitu pada dua komponen yang terelusi paling dekat satu sama lain gitu jadi misalnya TR nya hampir mirip teman-teman gitu kemudian 1.2.1 ini ada apa namanya penjelasan tadi apa namanya pembedaan gitu atau pemisahan dari analit dimana pengotor tersedia gitu pertama apa namanya pemisahan atau pembedaan antara analit ketika impurity nya itu tidak ada gitu kemudian aspek kedua itu adalah linearitas tentu teman-teman sudah paham ya itu teman-teman sudah sering melakukannya di praktikum analisis instrumen kuanti gitu kemudian TSF solid ya teman-teman itu juga kalian sudah melakukan gitu dimana disitu saya sangat menekankan bahwa ini untuk linearitas minimum kita harus menggunakan 5 titik gitu 5 konsentrasi teman-teman paham ya gitu kenapa saya ya 5 gitu 3 4 yang gak bisa gitu dan semakin dekat dengan 1 itu yang paling baik itu menandakan bahwa pancora analisis kalian itu ya valid gitu teman-teman gitu nah disini ada berikutnya setelah linearitas ada range disini jadi range secara normal jadi range apa namanya range yang spesifik biasanya didapat dari tadi uji linearitas gitu dan bergantung pada prosedur aplikasi yang dimaksudkan gitu range dibuat gitu dengan mengkonfirmasi bahwa prosedur analisis menghasilkan derajat ke apa ya penerimaan gitu derajat penerimaan prioritas akurasi presisi yang gitu yang ketika sorry ketika dilakukan pada sampel yang mengandung jumlah analit mengandung jumlah analit dengan dengan atau tanpa dengan atau pada jangkauan atau range yang ekstrim gitu spesifik ekstrim dari si prosedur analisis untuk range nah biasanya minimum spesifik range itu adalah gitu untuk untuk uji kebahan aktif atau finish product biasanya 80 sampai 120 jadi dinyatakan baik ketika range yang 80 sampai 120 gitu kemudian untuk apa namanya ke keseragaman kandungan biasanya 70 sampai 130 persen dari uji konsentrasi gitu dan bisa jadi jika gitu jika jika range yang tepat tidak tidak lebih apa nih lebih luas gitu kemudian juga bergantung dengan sifat alami dari si bentuk kesediaan gitu misalnya inhaler gitu itu dapat digestifikasi digestifikasi dibuktikan gitu untuk uji disolusi biasanya plus minus 20% dari specified range jadi misalnya misal spesifikasi dari produk control release itu 20% gitu setelah 1 jam sampai 90% setelah 24 jam setelah 24 jam itu 90% selama eh sorry 90% setelah 24 jam nah ini masuk transvidersnya disini itu biasanya berkisar 0 sampai 110% dari klaim label gitu kemudian untuk determinasi atau penentuan pengotor gitu dari dari kadar sebuah pengotor yang dilaporkan sampai 110% dari spesifikasi gitu ini ada kurasi kurasi dilakuinnya ada pengujian kadar gitu disini untuk active substance untuk bahan aktif disini kemudian disini ada produk produk medicinal gitu disini juga ada untuk impurities untuk uji kuantitas ya dari si pengotor gitu disini ada data yang direkomendasikan itu minimum 9 determinasi gitu dari 3 level konsentrasi yang melingkupi dari range yang spesifik gitu misalnya 3 konsentrasi 3 replikasi pada masing-masing prosedur analisis gitu jadi jumlahnya 9 akurasi harus dilaporkan sebagai persentase recovery gitu oleh uji yang diketahui uji yang diketahui jumlahnya dalam analit sampel gitu atau perbedaan antara mean rata-rata dan nilai nilai true bersamaan dengan interval confidence nah ini habis itu presisi teman-teman presisi juga sudah dijelaskan di analisis instrumen dan di matakulah kimia yang lain jadi saya harap teman-teman jauh lebih paham untuk presisi disini ada repeatability sama intermediate precision gitu untuk repeatability dilakukan pengujian menggunakan minimum 9 determinasi gitu misalnya 3 konsentrasi dalam 3 replikasi gitu atau minimum 6 determinasi pada 100% uji konsentrasi disini ada intermediate precision resist intermediate bisa dibaca reproducibility bisa dibaca juga ini ada LOD limit of detection gitu beberapa pendekatan dilakukan untuk menentukan batas deteksi bergantung pada apakah prosedur tersebut non-instrumental atau instrumental jadi ada yang based on visual evaluation untuk visual ya ini untuk non-instrumental metode tapi dapat juga dilakukan dengan metode instrumental metode yang menggunakan instrument batas deteksi ditentukan dengan sample analysis yang konsentrasinya diketahui dalam analit gitu jadi limit terkecil analit yang dapat dideteksi oleh alat gitu kemudian based on signal to noise hanya dapat dilakukan pada password analysis yang mengeluarkan noise baseline gitu kemudian ada berdasarkan standard deviasi pada respon dan slope gitu nah ini dl sama dengan 3,3 sigma per s sigma itu standard deviasi dari response s itu adalah slope gitu kemiringan pada kurva kalibrasi kemudian perkiraan dari sigma dapat ditentukan oleh beberapa cara sebagai contoh teman-teman bisa baca ada yang berdasarkan deviasi blanko berdasarkan kurva kalibrasi dan sebagainya gitu disini ada uji batas kualitasi kalau tadi kuantifikasi apa namanya detection itu adalah limit terkecil yang dapat di diketahui peradaan analit tersebut nah kalau limit quantitation itu adalah batas terkecil yang dapat diukur gitu oleh alat maupun yang non-alat wah disini tetap juga ada yang based on non-instrumental ya jadi misalnya based on visual evaluation gitu untuk yang based on visual evaluation itu dapat digunakan untuk non-instrumental method tapi juga beberapa yang bisa menggunakan method yang menggunakan alat instrument biasanya ditentukan dengan analis sampel dengan diketahui presentasi analitnya gitu dan dengan menentukan level terkecil pada analit yang dapat terkuantifikasi gitu dengan akurasi dan presisi yang dapat diterima gitu juga bisa menggunakan based on signal to noise approach jadi sama seperti LOD tadi nah kalau tadi untuk QD itu adalah 3,3 sigma ya sementara kalau misalnya untuk QL itu 10 sigma per S gitu teman-teman ini untuk sigma sama gitu ada dua berdasarkan standar deviasi blanco sama based on calibration kurva kalibrasi kemudian ini ada robustness robustness itu adalah evaluasi ketangguhan gitu atau robustness harus dipertimbangkan selama fase pengembangan dan bergantung pada jenis prosedur yang dilakukan dalam studi gitu atau evaluasi atau uji gitu robustness harus menunjukkan reliability gitu dalam analisis gitu dengan memperhatikan variasi dalam parameter-parameter metode gitu jika pengukuran susceptible itu apa sih namanya ya kurang lebih gak ada perbedaan ya gitu dalam analisis makanya bisa dikatakan situ tersebut robust gitu contoh dari variasi yang bisa terjadi pertama adalah stabilitas dari larutan analis larutan analisis gitu yang kita analisis kemudian kedua waktu ekstraksinya gitu dalam kasus kromatografi cair cair contoh variasi contoh jenis variasinya adalah misalnya pertama pengaruh dari variasi PH dalam fase apa namanya fase gerak gitu kemudian pengaruh dari variasi komposisi fase gerak gitu kemudian kolom yang berbeda gitu misalnya kolomnya misalnya sama-sama oktadesil silan C18 tapi dia mungkin beda supplier gitu misalnya satu simasio satu agilen gitu kemudian tempah ratur atau suhu fluorat juga masuk kecepatan alir nah kalau misalnya dalam kasus kromatografi gas gitu maka jenis jenis-jenis perbedaannya itu adalah pertama adalah kolom yang berbeda gitu jadi dari supplier yang berbeda suhu yang berbeda dan laju yang berbeda terakhir adalah UKS ya uji kesesuaian sistem uji kesesuaian sistem adalah bagian yang penting gitu dari password analisis uji ini berdasarkan konsep dari apa namanya perlengkapan alat-alat elektronik perlakuan analisis dan sampel untuk dapat dianalisis sesuai dengan yang seharusnya gitu nah biasanya UKS ini kita harus lihat di farmacope gitu teman-teman oke itu mungkin dari ICH key 2 gitu cukup panjang ya karena memang isinya banyak gitu dan sebenarnya ini mau saya skip cuma takutnya teman-teman nanti jadi nggak paham gitu ini harus teman-teman pahami dengan seksama itu karena ini nanti akan berguna bagi teman-teman jika gitu terutama gitu buat teman-teman yang nanti ingin berkecipung di R&D ini basicnya gitu terutama di bagian analytical development oke itu aja dari saya semoga bermanfaat sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terutama 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 Terima kasih.